Tolong ini menjadi catatan dalam kesimpulan untuk pertanggung jawaban kepada kita. Terima kasih. Jadi, Pak Ketua, saya baru dikasih tahu oleh Pak Dirjen Perdagangan Luar Negeri, hari Senin sudah ada calon TSK-nya. Terima kasih. Terima kasih. Kasus mafia minyak goreng yang diusut oleh Kejaksaan Agung turut menyeret PT Wilmar Nabati Indonesia, salah satu perusahaan di bawah naungan Wilmar Group. Salah seorang komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia berinisial MPT ikut menjadi tersangka kasus korupsi izin ekspor minyak sawit mentah atau CPO, crude palm oil, sebagai bahan baku minyak goreng. Penangkapan pejabat tinggi PT Wilmar Nabati Indonesia merupakan pengembangan dari kasus korupsi yang menjerat Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan berinisial Indrasari Wisnu Wardana atau IWW. Usai kasus korupsi tersebut terungkap, jejak Wilmar Group pun mulai terkuap. Terbaru, perusahaan internasional itu ternyata merupakan salah satu sponsor klub Persis Solo. Klub milik udra bungsu Presiden Jokowi, keesang pengarup itu bekerja sama dengan Wilmar Group saat mengarungi Liga 2 tahun lalu. Kini Persis Solo sukses promosi ke Liga 1. Logo Wilmar terpampang pada bagian depan jersi Persis Solo, tepatnya dari sebelah kanan. Logo Wilmar ini bersanding dengan Free Fire, Bank Aladin Syariah dan juga Guri. Country Health Wilmar International ATD untuk Indonesia, Darmin Indigo, pada Oktober 2021 lalu, menjelaskan perusahaannya tanpa ragu-ragu bersedia menjadi sponsor Persis Solo pada kompetisi Liga 2 musim 2021. Keputusan ini didasari potensi tim Laskar Sambernyawa untuk lebih berprestasi di ajang sepak bola tanah air termasuk promosi ke Liga 1. Darwin mengatakan sepak bola merupakan olahraga yang sangat dekat dengan masyarakat di Indonesia. Hal ini sesuai dengan produk yang dihasilkan Wilmar Group seperti minyak goreng, beras dan lainnya yang juga dikonsumsi masyarakat Indonesia. Jadi ada kesamaan antara Wilmar dengan Persis Solo, kami benar-benar sangat dekat dengan masyarakat. Kami juga sangat bangga dengan manajemen baru Persis yang kami yakin mereka menjadi tim unggul di Indonesia. Selain Wilmar, Nabati Indonesia Gejagung juga menangkap dua tersangka lainnya dari perusahaan PT Musimas dan Permata Hijau Group dalam korupsi izin ekspor sawit. Keterlibatan Wilmar Group dalam mendukung Persis Solo ditangkapi oleh politisi Partai Demokrat, Cipta Panca Raksana. Jika kasus tersebut terjadi di era presiden SPY, menurut Panca, maka para cebong akan melontarkan berbagai tuduhan. Kalau ini kejadian di era rezim SPY, para bong sudah pasti ramini. Segala tuduhan pasti menyembur dari mulut mereka, terutama si Panjong. Ya enggak sih? Tulis di akun Twitternya pada hari Kamis 21 April. Uang Wilmar Group mengalir ke Persis Solo, klub sepak bola milik Putra Bung Su Jokowi, Kaisang Bangarap. Kaisang menjadi salah satu pemilik klub yang pada 2021 berlaga pada Liga 2 dan menghabiskan musim sebagai kampion hingga promosi ke Liga 1 tahun 2022 ini. Selama menjalani musim di Liga 2, terlihat jelas logo Wilmar terpampang di bagian depan sudut kanan atas jersey Persis Solo. Soal sponsorship, Kaisang selaku dirut Persis Solo mengaku kerjasama dengan Wilmar selama menjalani musim Liga 2. Namun dia menegaskan kerjasama dengan dilaksanakan secara profesional untuk mengembangkan sepak bola. Persis memiliki tanggung jawab moral yang berasal bukan hanya dari penggemar sepak bola, tetapi juga dari masyarakat Solo secara keseluruhan. Ujar Kaisang menyatakan pemutusan kontrak kerjasama dengan Wilmar melalui rilis resmi yang ditampilkan dalam laman resmi Persis Solo Kamis 21 April. Wilmar Group menjadi sorotan karena Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, Master Parulian Tumanggor, menjadi salah satu tersangka perkara mafia minyak goreng yang ditangani Kejagung. PT Wilmar Nabati Indonesia anak usaha Wilmar Group melalui tersangka MPT diduga Kongkalikon dengan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemenang Indra Sariwis Nuwardana agar menerima fasilitas ekspor CPO. Selain keduanya, Kejagung juga menetapkan Stanley M.A. selaku Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Group dan juga Pierretto Garci Tanggung dengan kapasitas General Manager di bagian General Affair PT Mosemas. Kaisang mengalami hal itu dan juga memilih untuk memutuskan kontrak dengan PT Wilmar Group. Hubungan kedua belah pihak berlandaskan asas profesionalisme yang tidak ikut campur atau terlibat dalam sistem kerja atau manajerial perusahaan masing-masing. Kecuali dalam konteks lingkup kerjasama sebagai sponsorship persis di Liga 2. Ungkap kesan. Wilmar, musimas dan permata hijau yang petingginya menjadi pesakitan di Kejagung diduga menikmati bisnis sawit nasional bahkan menerima subsidi melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit. Di mana Indra Sariwis Nu duduk sebagai Dewan Pengawas. ICW menilai Wisnu merupakan sosok bermasalah karena namanya disebut-sebut dalam perkara suap pengurusan kuota dan izin bawang putih tahun 2019 dan pada kasus dugaan suap kota impor ikan di Perumperindo. Peneliti ICW, Alma Shafrina, menyebutkan Wilmar, musimas dan permata hijau tidak memenuhi syarat menjadi pemain CPO. Namun sejak tahun 2015, sembilan perusahaan yang terafiliasi dengan ketiga grup itu menerima insentif lebih dari Rp66,4 triliun yang ditunjuk oleh kemendak. Atas dasar ini muncul desakan agar Kejagung menjerat ketiga korporasi itu sebagai tersangka. Jadi seharusnya Kejagung tidak hanya fokus siapa yang melakukan komunikasi dengan dirjen perdagangan atau mengurus perizinan, tetapi siapa yang berkepentingan dan diuntungkan dari tindakan tersebut. Ungkap Almas Almas menyebut, dari praktik Kong-Kalikong ini sudah terlihat secara gamblang korporasi mendapat keuntungan yang besar secara tidak sah. Apalagi mereka sudah beroperasi sebelum kemendak menerapkan kebijakan DMO 20% dari volume ekspor untuk kebutuhan luar negeri. Sedangkan MP Tumangkor persis berdiri di sebelahnya sambil tersenyum. Menangkapi beredarnya foto tersebut, Ketua Majelis Jaringan Aktivis Prodemokrasi Iwan Sumule memberikan komentar satire. Pak Luhut memang luar biasa ternyata tersangka dekat dengannya. Citus Iwan dalam keterangannya pada Rabu 20 April. Berut Iwan kedekatan Luhut dengan Komut PT Wilmar itu wajar mengundang reaksi. Sebab minyak goreng yang sempat langka di pasaran belakangan ini membuat rakyat susah. Sialnya tersangka itu tampak akrab dengan pejabat tinggi negara. Dalam hal ini adalah Menko Marfes Uluhut Bin Sarpanjaitan. Minyak goreng jadi langka dan mahal di negeri sendiri karena diduga ada persekongkolan dengan perusahaan CPO yang dekat dengan pejabat negara. Sengsara rakyat di negerinya nansubur dan kaya. Ironi, begitu pungkasnya. Kejaksaan Agung sebelumnya telah menetapkan empat orang tersangka dalam kasus dugaan pemberian fasilitas izin ekspor, Groot Pump Oil atau CPO dan turunannya, termasuk minyak goreng pada Januari 2021 sampai dengan Maret 2022, yang menyebabkan kelangkaan minyak goreng. Keempat tersangka adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Indra Sariwis Nuardana, Stanley M.A., Selaku Senior Manager Corporate Affairs Permata Hijau Group, Master Perulian Tumanggor MPT, Selaku Komisaris PT Wilmar Nebati Indonesia, serta Picare Togar Sitanggang, Selaku General Manager Bagian General Affairs PT Musemas. Terima kasih telah menonton!